Pemirsa Oknum Guru berinisial FZ mendekam di sel tahanan Bapol Rista Bandar Lampung setelah penangguhan penahanannya dicabut polisi. Penyidik kepolisian akhirnya menahan Oknum Guru setelah menjadi tersangka asusila terhadap muridnya sendiri. Penahanan Oknum Guru FZ oleh penyidik Pol Rista Bandar Lampung sejak Sabtu 2 November kemarin. Kasatera Skrim Pol Rista Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan pencabutan penangguhan penahanan Oknum Guru asusila tersebut demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Diketahui dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Oknum Guru FZ ini terjadi pada Jumat 20 September 2024 lalu. Kejadian asusila tersebut di dalam mobil saat perjalanan di Jalan Tegu Umar, Gunung Sari Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka telah tiga kali melakukan tindakan tersebut terhadap korban yang merupakan murid di sekolah tempat Oknum Guru mengajar. Melalui penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan FZ yang berusia 27 tahun sebagai tersangka. Polisi sempat menangguhkan penahanan FZ atas permintaan pihak keluarga yang melampirkan surat jaminan tanah. Polisi kini telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kami melakukan presilis ini untuk memberikan keterangan bahwasannya tersangka atas inisial. Nama FZ kita melakukan penanduan penahanan, karena berdasarkan adanya surat dari keluarganya permintaan penanduan penahanan, ada jaminan dari orang tuanya, dan jaminan uang Rp50 juta, serta jaminan SEM tanah atau senama SELIN, dimana SELIN ini adalah kakak kandung dari kakak pesangka dan akan kita datangkan ke panitra di pengadilan untuk SEM dan uang Rp50 juta. Kemudian itu jatuh di pasal 21 Tuhan, dimana penahanan kursus dari pak... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!